Aksi ini menegangkan bagi penonton juga bagi orang-orang yang terlibat aksi ini. Untuk melakukan atraksi, gajah-gajah terlebih dahulu melalui serangkaian pelatihan selama bertahun-tahun. Atraksi gajah Sumatera berlangsung di Lamnehun, Kecamatan Kutabaro, Kabupaten Aceh Besar Aceh. Beragam aksi dipertunjukkan gajah, termasuk menaikkan bendera. Gajah-gajah ini ditangkap karena merusak tanaman warga di beberapa wilayah seperti Riau, Lampung, dan Aceh. Setelah ditangkap, gajah ini dibina dan dilatih. Kini beragam aksi bisa dilakukan gajah, termasuk bermain bola. Lucu, bilang lucu. Lucu. Lucu, dimananya lucunya? Apa aja sih main gajahnya? Bola. Apa lagi? Joget-joget. Joget. Kak Resha takut gak sama gajah? Enggak. Kalau menurut saya sih bagus, karena kan jarang-jarang ada yang kayak gini kan. Menghibur? Iya, menghibur anak-anak kan. Lagi-lagi kan di kampung gini jarang ada yang kayak gini kan. Saat ini ada 30 gajah yang sedang dibina di tempat konservasi gajah di Sare, Aceh Besar. Hewan berbadan besar ini juga dilatih untuk mengusir gajah-gajah liar yang memasuki pemukiman warga. Munanda Syamsuddin melaporkan untuk NET.